Setelah gempa, buat cari makanan sehari-hari itu susah, apalagi buat balita sayuran kayak gitu di pasar-pasar itu susah sekali. Tetapi setelah ada program PMBA, kami tertolong sekali karena selama satu bulan setiap hari kita mendapatkan makanan sehat yang diperlukan oleh balita. Sesudah wahana visi membentuk dan dapur juga langsung berjalan, kita mendapatkan pengetahuan baru ilmu membuat MPAC sesuai umur. Harapan tumbuh kembang anak menjadi naik, anak sehat dan anak kuat. Jadi peran saya sebagai alih gizi di Puskesmas Cugenang ini yaitu kemarin bertugas untuk mendampingi, juga memonitoring kegiatan PMBA yaitu pemberian makan bayi dan anak. Seperti merekomendasikan kepada pengelola lapor umum seperti tentang menu dan standar gizi makanannya. Ada bantuan dari WPI datang ke lokasi kami memberikan bantuan berupa tropometri, satu buah adanya perlengkapan art tropometri ini sangat-sangat membantu kami dan sangat berguna sekali. Pada sektor kesehatan, wahana visi didukung oleh Sun Life melakukan dukungan terhadap pemenuhan gizi anak, khususnya pada anak usia 6 bulan hingga 2 tahun melalui pelaksanaan dapur PMBA. Selama 30 hari pertama, anak-anak usia ini mendapatkan pasokan makanan sesuai standar gizi untuk pemenuhan kebutuhan gizi mereka. Didukung oleh dinas kesehatan dan dilaksanakan oleh kader-kader yang terlatih, pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan ini, sebanyak 230 anak mendapatkan makanan selama 30 hari dan membuat mereka hidup lebih layak di masa tangkap darurat ini. Selain di sektor kesehatan, wahana visi didukung oleh Sun Life juga melakukan dalam sektor pendidikan. Salah satunya melakukan gerakan atau kampanye ayo sekolah kepada anak-anak SD. Khususnya di wilayah ini, wahana visi didukung Sun Life mendukung 7 sekolah sementara, sehingga diharapkan anak-anak dapat kembali sekolah dengan suasana yang lebih nyaman dan aman. Dengan dibuatnya bangunan-bangunan menggunakan konstruksi bambu di sekolah-sekolah. Ada 7 sekolah yang sudah ada sekolahnya. Anak-anak lebih nyaman, lebih enjoy, lebih berbahagia untuk melaksanakan pembelajaran. Alhamdulillah sekarang anak-anaknya pada semangat belajar, tambah rajin semuanya, yang awalnya males-males sekarang jadi semangat bagus. Terimahana visi Indonesia juga melatih saya dan teman-teman saya dan guru-guru saya untuk membuat SOP resiko bencana di sekolah kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Sun Life untuk dukungan pelaksanaan dapur PMBA dan pembangunan sekolah aman sementara. Terima kasih telah menonton!